Hai kids, ada yang suka pelihara kucing? Tapi, kids sudah tahu belum jenis-jenis kucing apa yang populer di Indonesia? Nah, Great Kids akan nunjukin ke kamu jenis-jenis kucing apa saja yang populer di Indonesia. Langsung kita mulai aja ya videonya. Terima kasih. Oke, love you. Great Baby Sebenarnya, ini bukan nama jenis kucing ya kids. Tetapi, ini merupakan sebutan untuk warna dan pola bulu pada kucing. Walaupun kucing jenis ini bisa dikembangbiarkan, tetapi sebaiknya untuk mendapatkan pola yang bagus, biarkan berkembangbiak dengan alami ya kids. Biasanya, pola bulu kucing ini berupa garis di tubuh dan lingkaran di kepala, kaki, dan juga ekornya. Tapi, kalau kucing ini dinikahkan silang, biasanya akan ada perubahan seperti adanya bulu berwarna putih di bagian dada, kaki, atau dekat jari-jari kaki. Scottish Fold Jenis kucing yang satu ini seperti sedang menggunakan mantel ya kids. Kucing yang satu ini memiliki ciri khas loh, yaitu telinganya yang terlipat ke arah depan. Tetapi, pada saat pertama kali ditemukan tahun 1961, di sebuah lubang, kucing ini tidak memiliki ciri khas seperti ini. Namun, karena beberapa kali adanya mutasi gen, maka ada beberapa kucing Scottish Fold memiliki telinganya yang terlipat ke depan. Hmm, mengemaskan ya kids. Japanese Bobtail Kucing yang satu ini terlihat seperti setengah kucing dan setengah kelinci ya kids. Karena wajahnya kucing, namun buntutnya pendek seperti kelinci. Kucing yang satu ini salah satu kucing yang berasal dari Jepang. Kalau kids suka ke Jepang, pasti akan melihat beberapa kesenian tradisional dari negeri matahari terbit ini. Oh iya, kalau diperhatikan, jenis kucing ini hampir mirip dengan kucing ada di Indonesia ya kids. Norwegian Forest Cat Untuk kamu yang menyukai kucing tetapi agak malas merawat bulunya, jenis kucing yang satu ini bukan pilihan yang tepat. Meskipun kucing ini memiliki tubuh yang besar dan berotot, tetapi memiliki sikap yang amat tenang dan penuh kasih sayang. Selain itu kids, karena bulunya yang tebal dan mampu melindunginya dari air, maka kucing ini cocok sebagai teman kamu berjalan-jalan di alam terbuka kids. Persia Kalau jenis kucing yang satu ini, sepertinya sudah sangat banyak ya yang tahu. Bahkan untuk kamu yang bukan pecinta kucing sekalipun. Jenis bulu kucing ini sangat lebat dan panjang. Ini merupakan salah satu ciri khas dari kucing Persia. Banyak yang menganggap kalau kucing ini merupakan kucing priyai, karena perawatan bulunya yang panjang membutuhkan perawatan khusus. Selain itu, kucing ini rentan terkena sakit, seperti sakit ginjal, sehingga membutuhkan perawatan ekstra. Meskipun dianggap kucing priyai, jenis kucing ini tetap populer kids, karena bentuk hidung yang pesek dan bulunya yang bagus. Nah, gimana kids? Sekarang sudah tahu kan jenis-jenis kucing apa saja yang populer di Indonesia? Kids punya jenis kucing apa aja nih? Atau kamu jadi tertarik melihara salah satunya? Halo teman-teman! Apa kabar? Semoga baik dan tetap semangat ya! Semangat yuk! Soalnya, kak Iveta juga semangat nih di sini. Mau ngenalin teman-teman kak Iveta yang ada di sini? Ada Ucok, Pedro, Yuki, dan anak-anaknya. Ada Lulu, ada Rambi alias Pedro Junior, dan Nyoman. Siapa di antara teman-teman yang punya pertanyaan lain seputar kucing? Teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau cari tahu jawabannya di Bobo.id Teman-teman pencinta kucing harus nonton Bobo Cat Diary nih. Di playlist terbaru channel Youtube majalah Bobo ini, ada berbagai pengetahuan tentang kucing. Mulai dari kenapa kucing senang masuk kardus, Rahasia kucing yang selalu jatuh dengan posisi berdiri, Bagian yang disukai dan tidak disukai kucing ketika dielus, Lalu, kenapa ada kucing yang matanya berbeda warna sebelah? Sampai tips agar kucing mengenali namanya. Selain itu, di setiap videonya juga ada cerita dan tingkah lucu para kucing yang syuting bersama kai Veta. Pasti jadi gemes deh melihatnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bagikan juga cerita serumu bersama kucing peliharaanmu di kolom komentar ya. Halo. Kami. Lihat ke depan. Cok. hai 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 kamu cuma muncul di terakhir udah gitu ngambak lagi Cok kenapa sih gila di kamera kok sobong o 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 Jawabannya ada di bobo.id Nah, yuk kita cari tahu jawabannya di bobo.id Karena kakak lagi pegang handphone, kakak bukanya dari handphone ya Kalau udah kebuka bobo.id-nya, kita cari di kolom pencarian ya Nah, sudah ketemu nih teman-teman artikelnya Di sini tulisannya judulnya Kenapa kucing menoleh kalau dipanggil pus Sama kan pertanyaannya? Yuk kita cari tahu jawabannya Nah, sebelum mendapatkan jawabannya Di sini kita diminta untuk mencari tahu dulu tentang penelitian Pavlov Teman-teman sudah pernah tahu belum penelitian Pavlov? Nah, kita cari tahu sama-sama ya Di sini dibilang seorang peneliti bernama Ivan Pavlov Melakukan penelitian terhadap seekor anjing Setiap hari Ivan membulikan loyeng saat akan memberikan makanan pada anjing itu Lama-lama anjing itu mengeluarkan air liur setiap kali mendengar suara lonceng Karena anjing itu menganggap suara bel sebagai waktu makan Dari penelitian Pavlov itu sebenarnya kita bisa mempraktikannya ke hewan-hewan peliharaan yang lain Termasuk kucing Biasanya orang memanggil kucing dengan sebutan pus saat ingin memberi makan atau hanya sekedar mengelus kucing itu Jadi, semua itu karena kebiasaan teman-teman Kalau di Indonesia, orang-orang di Indonesia memanggil kucing itu dengan sebutan pus atau meong Nah, kalau mereka sudah memanggil pus atau meong Biasanya mereka juga akan memberi makan kucing itu atau mengelus kucing itu Karena itu, kucing jadi terbiasa Kalau mereka memanggil pus atau meong Pasti mereka akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan menurut mereka Nah, teman-teman bisa baca lengkapnya di hobo.id Atau teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini Nah, dari artikel ini kita jadi tahu nih bagaimana cara mati kucing supaya mereka melengok kalau dipanggil namanya Sebenarnya cara ini sudah kakak praktikan sebelumnya Nah, bagaimana caranya? Pertama, panggil nama mereka kalau teman-teman ingin memberi makan mereka Belum dipanggil Lakukan itu sesering mungkin ya Tokonya jangan sampai ketinggalan memberi makan mereka kalau teman-teman memanggil namanya Kedua, panggil namanya kalau teman-teman mau mengelus-elus mereka atau mengusap-usap mereka Dengan begitu, kucing pun jadi terbiasa Kalau kita memanggil nama mereka, mereka pasti akan tahu kalau mereka akan mendapat kesenangan Karena mereka akan diberi makan atau mereka akan dielus-elus atau diusap-usap Begitu teman-teman, mau coba praktikan di rumah? Kakak tunggu hasilnya ya Kalau teman-teman punya pertanyaan lainnya seputar kucing, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Siapa tahu kakak bisa mencari tahu jawabannya untuk teman-teman Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah! Please! Please! Please mau ya Kamu mau ngapain sih? Iya, iya, iya Hei Ini Ini mana? Sini aja Sini aja ya Sini, aku tuh nungguin kamu dari tadi mau syuting atau nggak? Ada kamu kemana? Hei Ucok 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 Ditinggal lagi sama Ucok Dede Ucok Please Ucok please Cinta Please 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 Satu scene Satu scene Satu scene Sekali 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 Ucok sekali Teman-teman Teman-teman sebelum lanjutin videonya Ya Yuki juga pergi Oh ya teman-teman kayaknya Ucok mau ke toilet deh Jadi kita biarin dulu aja ya Dede Ucok Yuki Please 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 ke sini ya Teman-teman tadi Ucok Ternyata lagi gak mod untuk di shoot Sekarang kita shooting sama Yuki aja ya Yuki Hey Dan Yuki pun tidak mau di shoot Aku di shooting sama siapa dong Ucok Kamu kok sombong Ucok Ucok Kemudian Ucok K